Intro Direkturat Lalu Lintas Polda NTT dan Satuan Lalu Lintas Polres Kupang Kota menggelar rapat pemantapan acara Millennial Road Safety Festival yang diadakan di ruang Dirlantas Polda NTT Kupang. Rencananya acara festival ini akan digelar di alun-alun gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT di Jalan Elta di Kupang yang bertepatan dengan Car Free Day. Rapat tersebut dipimpin oleh Kasub Dit Regiden di Telantas Polda NTT AKBP Arya Sandi beserta sejumlah jajaran di Telantas Polda NTT dan juga Satelantas Polres Kupang Kota yang dihadiri langsung oleh Kasat Lantas Polres Kupang Kota Ibtu Roki Junasmi. Tujuan acara ini untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas yang disumbangkan dominan yang dilakukan generasi Millennial. Untuk itu kegiatan ini bertujuan juga untuk sekaligus mengkampanyekan keselamatan berlalu lintas yang menyasar ke generasi Millennial usia 17 hingga 35 tahun. Millennial Road Safety Festival merupakan gerakan nasional keselamatan lalu lintas yang digagas oleh Korps Lalu Lintas Polri yang digelar di 34 provinsi se-Indonesia mulai tanggal 2 Februari hingga 31 Maret 2019. Pada acara tersebut nantinya akan diisi juga dengan beberapa kegiatan dimulai dari jalan sehat, senam kolosal, freestyle, demo safety riding, expo, dan berbagai kegiatan lainnya. Terima kasih telah menonton! Ini tinggal kita laksanakan dari tahapan prakegiatan utama sampai ada 5 kegiatan utama yang kita laksanakan seperti jalan santai, kemudian safety riding, kemudian freestyle, expo, senam kolosal. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail Triberata TV, Salam Triberata!